Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya Seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis elektronika Dan untuk kali ini saya kedatangan servisan TV Digitech Ninja Dengan kerusakan gambarnya sangat terang dan tipis Samar-samar kita lihat Terangnya sangat berlebihan Oke kita bongkar TV nya Oke TV sudah kita buka Seperti biasa ini kalau TV tabung kebanyakan kotor Banyak debunya Sambil kita bersihkan dulu Oke untuk kerusakan seperti ini Kita cek dulu untuk tegangan supply videonya Yaitu 180 volt nya Jangan lupa untuk prop hitam Kita jabitkan di ground Kita lihat di soket ini Untuk tegangan 180 volt Ini di sini Ini tegangan 180 volt nya Kita cek langsung Dan di situ ada 120 volt Dan ini tidak normal ini ya Seharusnya 180 volt Kurang lebihnya Oke berarti ada kelainan di sini Kita akan mengecek di bagian mesinnya Oke supply 180 volt Di ambil dari flyback ya Di sini kaki flyback Ini Ini adalah untuk tegangan 180 volt nya Dapat resistor fuse Setelah itu dapat dioda Dan di dioda ini ada elko Sebagai stabilizer tegangannya Dan biasanya Untuk kerusakan seperti itu Elko ini Rusak ya Kita lepas dulu elko nya Dan nanti kita langsung coba ganti saja Karena sudah sering terjadi Untuk elko Tegangan 180 volt yang rusak Tegangannya menjadi turun Dan gambar menjadi sangat terang Oke ini elko nya Oke ini elko nya Dan kita lihat bagian bawahnya sudah berair ini Dan melempung Jadi kita tidak perlu mengeceknya Meskipun bagian atasnya masih rata ya Kalau yang sering itu bagian atasnya sudah melempung atau menonjol Ini masih rata Ini masih rata namun yang bagian bawah Ini sudah keluar elektrolit nya Di bagian bawah ini Ini jelas sekali rusak Ini nilai elko ini adalah 10 mikro farad 250 volt Saya akan mencoba menggantinya dengan kapasitas yang lebih besar Dan saya akan menggantinya dengan ukuran 33 mikro farad 250 volt Ini lebih baik ya Karena kapasitasnya lebih besar Setelah kita ganti elko nya Kita cek untuk tegangan 180 volt nya disini Dan kita saksikan tegangan sudah naik 172 volt Dan sepertinya ini sudah normal ya Kalau tadi 120 volt sebelum kita ganti elko nya Oke kita intip gambarnya seperti apa Dan sudah normal untuk gambar sudah terlihat Dan terangnya juga sudah normal Tidak seperti sebelum kita ganti elko nya Gambarnya tipis dan sangat terang Oke kerusakan hanya elko videonya saja Atau untuk tegangan 180 volt nya Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh